halo 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 semangat pagi semuanya kembali lagi di channel r1370 group ya kali ini membahas tentang pod you will i close ya yang temen-temen banyak yang japri ke saya bilang kalau podnya terjadi no automaster terus nah permasalahan sebenarnya ada di sini ya temen-temen ya yang pasti yang terjadi adalah di sini ini temen-temen lihat dari samping ada lubang air flow ya ini ada lubang air flow ya ini pastikan terbuka dulu biar teman-teman bisa lihat cara bukanya ini ya ini dibuter ke maksimal ya ke maximize ya terus temen-temen lihat di sini nah itu ada seperti kaki ya ada kaki tiga padahal ada empat itu adalah kaki dari device yang menghubungkan ke coil nah di atasnya ada coin itu terjadi karena tidak terjadinya konektivitas antara device dan coil nah ini ini yang harus diselesaikan biar tidak terjadi no automaster nah kita buka aja nah bisa terjadi karena ini terlalu masuk ya kalau ini terlalu masuk silakan teman-teman diangkat dulu ini ini bisa di lepas pakai gunting gunting atau pakai gunting atau pakai gunting atau pakai gunting ini saya pakai gunting aja ini bisa di lepas ya temen-temen ya dan ini ini ada pegasnya sedikit ya jadi kalau ditekan ini ini agak ada pegasnya nah nah ini bisa mantul ya kalau ditekan nah ini terjadi karena kalau nggak connect karena ini tidak ini terlalu masuk ya karena ini terlalu masuk jadi harus sedikit diangkat nah ini kita pasang lagi karena mungkin terlalu masuk ya kita pasang lagi nah pakai alat ya temen-temen ya alatnya itu lebih bagus pakai pinjet nah pinjet ya kalau ini saya pakai gunting dimasukkan lagi ke sini nah ini kan karena sudah agak terangkat satu persoalannya disini yang kedua disini ini kadang ini bisa jadi terlalu masuk ya terlalu masuk ke dalam ini bisa jadi terlalu masuk ke dalam koilnya bisa jadi terlalu masuk ke catrit jadi silakan teman-teman angkat sedikit ke ini angkat sedikit nah pokoknya angkat sedikit jangan terlalu masuk lalu pastik kalau sudah silakan dipasang kembali ini saya bikin video seadanya ya nah kayak gini pasang kembali terus di cek lagi disini nah harus connect persoalnya cuman itu saja ya teman-teman ya silakan dicoba semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati